Saudara, kita awali kompas Jember dengan informasi pertama. Bagi Anda yang selalu bertanya-tanya kenapa harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Jember Jawa Timur selalu mengalami kenaikan setiap menjelang Natal dan Tahun Baru. Ternyata, kenaikan tersebut dipicu oleh tingginya permintaan konsumen, sedangkan pasokan dari produsen berkurang karena gagal panen. Sejumlah kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan di pasar tradisional Tanjung Kabupaten Jember Jawa Timur yakni sayur mayur, daging, telur ayam, dan bebek. Untuk jenis sayur mayur yang mengalami kenaikan adalah cabai, kubis, wortel, dan tomat. Cabai merah dan hijau besar naik dari harga Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga kubis naik menjadi Rp6.000 dari Rp4.000 per kilogram. Wortel naik menjadi Rp16.000 dari harga Rp12.000 per kilogram. Sedangkan tomat yang sempat Rp2.000 kini naik menjadi Rp6.000 per kilogram. Kenaikan sayur mayur dipicu oleh tingginya permintaan, sedangkan pasokan berkurang akibat gagal panen di musim hujan. Ya pengaruhnya itu memang dalam bulan Desember itu banyak orang mengadakan pesta, ya perkawinan, mungkin hutanan, ya mungkin pesta-pesta lain-lain itu. Memang kalau bulan Desember itu untuk sayuran itu lebih banyak. Konsumennya lebih banyak. Kenaikan harga juga terjadi pada daging, telur ayam, dan bebek. Untuk daging ayam naik menjadi Rp34.000 dari Rp32.000 per kilogram. Telur ayam horn naik dari harga Rp23.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan untuk telur ayam kampung dan telur bebek naik menjadi Rp2.500 per butir dari Rp2.000. Kenaikan dipicu oleh tingginya permintaan, sedangkan pasokan tidak bertambah. Kenaikan harga ini membuat pembeli resah dan harus mengatur serta mengurangi anggaran belanja. Kenaikan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga awal tahun 2019. Hernawan Mustika, Kompas, TV Jember, Jawa Timur.